Nah dengan cara ini partai tidak menempatkan pemilu hanya pada persoalan capres dan cawapres. Loh saya sendiri sampai bingung loh, kan di media tiba-tiba dibilang gini, oh iya sudah ada persetujuan bahwa nanti Pak Prabowo jadi presidennya, Pak Ganjar jadi wakil presidennya. Aku terus di rumah melongok, ini yang ngomongki sopoyok, lah aku kok ketua umumnya malah gak ngerti. Coba, gak usah dijengerin. Lu kok enak banget gitu lu, gak truk-gak truken. Kamu mau gak? Sampai jumpa. Sampai jumpa.